Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan pengerjaan jalan tol sama Rinda Balikpapan hingga saat ini sudah mencapai 86% atau tersisa 14% sehingga diharapkan dapat mulai beroperasi akhir tahun 2019. Keterlambatan pembangunan jalan tol sama Rinda Balikpapan karena masih adanya permasalahan pembebasan lahan. Seandainya pembebasan lahan telah rampung, maka pembangunan jalan ini sudah lama selesai. Sebenarnya sebagian jalan tol bisa digunakan untuk mudik lebaran 2019 karena hanya ada beberapa seksi-seksi saja yang belum bisa digunakan. Presiden Jokowi Dodo mengatakan insya Allah akhir tahun ini selesai, tinggal 14% karena permasalahan ganti rugi lahan. Sebenarnya sebagian sudah bisa digunakan, kalaupun tidak bisa, bisa untuk mudik lebaran tahun depan. Presiden Jokowi Dodo mengatakan insya Allah akhir tahun ini selesai, tinggal 14% karena masih tinggal 14%. Pada tanggal 12 Januari 2011, proyek pembangunan jalan tol sama Rinda Balikpapan sepanjang 99,2 km dimulai. Proyek ini diresmikan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faruk Ishak. Peresmian ditandai pemancangan batu pertama di kawasan Manggar Balikpapan. Proyek jalan tol ini dibagi ke dalam beberapa tahap. Tahap 1 dilaksanakan dengan dana APBD Provinsi Kalimantan Timur dengan sistem JAMAK atau Multi Years Contract tahun anggaran 2011-2013. Sedangkan tahap 2 untuk Seksi 1 dilaksanakan dengan dana APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2015-2018 yang terbagi dalam 5 segmen dan APBN Pemerintah Pusat tahun anggaran 2015-2017 untuk jembatan. Tim Liputan TV Beruang melaporkan